nanti kalau suka mani cara menggunakan ini angkatan sepatu bawah cara menggunakan injakan halo teman teman jumpa lagi di channel hari aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga baik baik saja ya teman teman kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengoperasikan mesin jahit radar kata orang mesin jahit pabrikan ada beberapa yang mesti kita ketahuin sebagai penjahit pemula antar lain bagaimana cara menginjak mesin bagaimana cara menyalahkan mesin bagaimana cara memundurkan jahitan bagaimana cara masukkan bahan ke bawah sepatu semua itu akan kita jelaskan di video ini oke baiklah kalau gitu kita langsung aja apa saja yang mesti kita persiapkan untuk menggunakan mesin ini yang pertama adalah kita persiapkan dulu benangnya tentunya ya teman teman benangnya disini saya lihat sudah siap benangnya tapi belum dimasukkan benangnya ini ke jarum ya nanti kita praktekkan untuk memasukkan benang ke jarumnya sebelumnya kita yang kita persiapkan adalah gunting untuk memotong benangnya agar gampang memasukkan benangnya nah terus bahan ini ada bahan bahan warna putih yang akan kita buat praktek untuk menggunakan mesin ini oke apa saja yang mesti kita lakukan untuk mengoperasikan mesin pabrikan seperti ini kita perhatikan disini ada injakan ya teman teman injakan ini cara menggunakan injakan ini seperti ini teman teman kalau kita injak ke depan kalau kita sudah nyalain dalam keadaan mesin sudah nyala kita injak ke depan mesinnya akan berjalan akan menjahit ke depannya teman teman lalu kita injak ke belakang injak ke belakang seperti ini tentunya dia akan mengeram jadi kita jalan jalan ini rem jalan rem seperti itu teman teman terus ada lagi disini saya lihat ada semacam buletan ya karet ini nah ini teman teman gunanya untuk mengangkat sepatu untuk mengangkat sepatu ya bagaimana cara menggunakannya seperti ini teman teman cara menggunakan ini angkatan sepatu bawah oke teman teman kita duduk dengan posisi untuk menjahit jadi ini kita senggol sebenarnya kita kedorong angkat dia kedorong ke kanan gitu ya kedorong ke kanan maka sepatunya akan terangkat gitu teman teman jadi ini contohnya jadi saya praktekan ya teman teman perhatikan ini saya senggol pakai kaki pakai hendengkul seperti itu maka sepatunya terangkat senggol terangkat turun angkat turun angkat turun ya oke kita lanjutkan dengan berikutnya ada ini ada ini nah ini gunanya untuk memundurkan jahitan kita apakah kita dia tidak ditekan dia akan jahitannya akan mundur nanti kita praktekan bagaimana caranya kerjanya itu terus ada lagi ini semacam kayak putaran radio ya aneh ya nah ini ini boleh dikatakan speednya speednya ini gunanya untuk menjahit kalau kita rapat dirapat jahitannya itu nomor 2 atau nomor 2 nomor 2 atau nomor 2 teman 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 ya kalau menjarankan itu kan kita putar nomor 3 sampai nomor 4 misalkan bahkan nomor 5 kalau kita menjahit yang jahitannya itu kasar ya jahitannya itu loncangnya jauh gitu ya seperti jahitan-jahitan yang baju yang murahan seperti itu ya kira-kira oke teman teman kita lanjutkan ada lagi disini adalah kayak pemutar radio juga tapi kecil ya yang ini gede yang ini kecil ya nah ini gunanya untuk mengencangkan dan mengendorkan benang benangnya mesin ini nah jadi jalannya benang itu dia harus lewat lewat sini ya ke lubang ini terus kita masuk harus terjepit di tensen ini teman teman langsung masuk ke namanya pelantuk ya ini masuk pelantuk lalu terjepit ke sini terus ke jarum nantinya ke jarum nanti kita masukin ke jarum ini ya musuh jarum itu nanti kita perakai teman teman bagaimana cara masang masukkan benang ke jarum ya yang penting ikutin aja video ini sampai selesai agar tidak gagal paham oke teman teman kita lanjutkan apa saja yang mesti kita ketahuin disini yaitu ada disini semacam kayak apa ya namanya ini ini angkatan sepatu belakang namanya teman cara menggunakannya seperti ini kita angkat angkat ke atas ya chest seperti itu nah seperti itu lalu kita turunkan ini angkat sepatunya ke angkat ya teman teman ini biasanya orang biasanya menjepul kita angkat seperti ini kita turunkan turun ke ini angkat seperti ini kita lepas bisa ya teman teman kalau merek lain dia beda sedikit teman teman ya seperti ini teman teman oke teman teman kalau merek jukit dia seperti ini teman teman di puter set seperti itu sepatunya akan terangkat itu kalau merek jukit kalau merek jukit ya jukitnya ada atas nah kalau dia merek tipikal mesinnya seperti ini seperti ini yang dia dia dibawa tadi jukit di atas dia ini seperti ini jadi diangkatnya ke samping set nah begitu maka sepatunya akan terangkat turun angkat turun angkat itu teman intinya itu buat mengangkat sepatu yang kedua yang di atas ya oke ya teman teman sekarang kita praktek langsung ya teman teman kita kasih listrik dulu ya kita colokan ke listriknya nah oke lalu kita cara menyalakan mesin ini mesin berada mesin pabrikan seperti ini disini ada yang warna hijau bertulisan on itu untuk menyalakan yang off untuk matikan mesin ya injakkan injakannya kita injak ke belakang dulu injak ke belakang seperti ini teman teman lalu kita nyalakan klik sudah nyala itu kita tunggu kira-kira 2 sampai 3 detik ya untuk menstabilkan dinamunya setelah putaran dinamunya sudah stabil lalu kita bisa mulai menjahit seperti itu kalau tidak tunggu 2 sampai 3 detik maka dinamunya akan terbakar mesin kita jadi rusak jadi jangan melakukan sekali-kali ya teman teman ya oke kalau gitu kita langsung bagaimana cara menjahit atau mengoperasikan mesin ini itu kita pasang benangnya terlebih dahulu ya ini benangnya sudah terpasang kita gunting 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 ujung benang untuk memasukkan benang ini ke jarumnya jadi masukkan jarum benang ke jarum dari kiri ke kanan jadi ini teman teman ya oke teman teman jarum benangnya sudah masuk ini seperti ini teman teman kalau sudah benangnya sudah masuk masuk kita pancing benang teman teman ini kita putar polinya benangnya kita pegang pegang keberang ke sini putar kita putar polinya sampai benangnya terangkat ke atas teman teman seperti ini inilah yang disebut dengan pancing benang nah seperti ini teman teman benangnya sudah terangkat teman teman seperti ini nah lalu kita masukkan kedua benangnya ke bawah sepatu diset seperti itu ya nah seperti itu barulah kita mulai menjahit siapkan bahannya yang untuk dijahit seperti ini teman teman kita boleh kita angkat sepatunya angkat sepatunya sedikit seperti ini teman teman angkat sepatu ya yang tadi saya praktekan sepatunya sudah terangkat teman teman nah lalu kita susun yang untuk yang kita jahit tadi teman teman nah seperti ini angkat angkat sepatunya sedikit kita masukkan bahan ke bawah sepatunya kira-kira ujung bahannya itu pas di pas sekali di di bawah jarumnya seperti ini nah ditusukkan pelan-pelan seperti ini seperti itu lalu kita injak injakannya injakannya tadi kita injak ke depan injak ke depan maka mesin akan berjalan seperti ini mesin akan berjalan oke kita praktekkan dari ini oke teman teman kita angkat sepatunya setelah menjahit kita angkat sepatunya kita tarik kita gunting nah ini hasilnya hasilnya jahitannya apabila jahitan kita kurang bagus jahitannya akan dora atau apa kita mainkan ini ini setelan benang kalau menguncangkan putarannya ke kanan arah jarum jam tapi kalau menguncangkan sekarang kita jahit di tengah sini jahit setik teman teman ya lihat setik itu seperti ini sebenarnya tetap kita masukkan ke bawah sepatu nah seperti ini lalu kita masukkan bahan yang mesti kita setik kita matah yang perlu kita ketahuin adalah mata kita harus fokus di selah sepatu ya karena disitulah yang akan kita menjahitnya disitu ya jadi kita fokusnya di selah sepatu itu teman teman ya akhirnya seperti ini teman teman mata kita harus fokus di selah sepatu pelan pelan saja yang penting hasilnya bagus ya kita kelupu dulu namanya kita juga masih pemula kalau kita pemula itu kita tidak perlu cepat cepat yang penting hasilnya bagus nanti kalau sudah mani baru kita menjumpul setelah di ujung seperti ini baru kita menggunakan untuk otrapnya itu yang saya yang saya jelaskan tadi yaitu ini gunanya ini teman teman kalau kita tekan ke bawah ini tekan ke bawah teman teman maka jahitnya itu akan mundur teman teman dia mundur nah jahitannya seperti ini teman teman mundur ya mundur ya teman teman saya tekan ini saya tekan itu lalu kita jalankan injak mesinnya dia akan menjahitnya mundur nah gitu kalau lepas dia maju itu namanya itu bartek enggak tahu orang membatek ujung oke teman teman kita menjahit pinggir ya kita menjahit pinggir ini teman teman ya bagaimana biar dia lurus kita menjahit pinggir seperti ini jadi kita seperti ini teman teman kita masukkan bahannya yang kira-kira yang akan kita jahit di pinggir nya tapi mata kita fokus di pinggir sepatu gitu nah seperti ini teman teman perhatikan mata saya fokus di pinggir sepatu teman teman seperti ini teman teman hasilnya jadi biaya nya akan lurus seperti ini nah dibawahnya pakai benang hijau ya teman teman ya agar membedakan atas sama bawah ini ya ini benang merah oke bagaimana caranya itu mengasarkan mesin mengasarkan jahitannya ini jahitannya jahitan halus ya teman sekarang kita belajar untuk mengasarkan jahitannya jangan mengasarkan jahitannya seperti ini teman kita putar ini ya ini di angka nomor tiga sekarang kita buat di angka nomor empat tangan kiri nekan sedikit tangan kanan kita memutar ini nah kita nomor empat ya sekarang kita coba menjahit bagaimana hasilnya di nomor empat oke teman teman hasilnya seperti ini teman kasar ya jauh jaraknya itu jauh ya bagaimana caranya kita lebih kasar lagi kita tinggal taruh nomor empat nomor lima ini nomor empat kita taruh nomor lima apakah kita mau halus halus kita taruh nomor tiga lagi lebih halus lagi kita taruh nomor dua tergantung simpel kita yang kita akan kita jahit mau halus mau kasar itu kita bisa oke teman teman kita angkat sepatunya masukkan lagi jalankan lagi tekan tekan ininya akan mundur jadi tanya seperti itu oke begitulah oke begitulah cara menjalankan mesin pabrikan yang merek brother terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas kesalahan kami yang mungkin salah kata kami ucapkan terima kasih yang yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih sudah subscribe artinya dia sudah mengikuti video-video yang sudah kami upload sebelumnya yang belum subscribe kami silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan apa yang kami tayangkan atau kami berikan karena setiap video kami yang kami tayangkan itu ada ilmunya untuk khususnya penjahit oke teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati